Intro Bagus gak, Po? Kado buat anaknya si Adi sama si Wati. Baru lahir, tau? Bagus. Emang cewek anaknya? Iya, Po. Namanya mau tau gak? Cakrawala di kalasanubari berbicara. Heee, mantep gak tuh? Yaelah. Kenapa begitu amat nama anaknya? Kayak judul film? Yee, itu namanya kekinian, Po. Po. Udah ayo, bikin lumpia penitmat senja. Nah, sekarang kita tumis ya tuh bawang putih hingga berubah warna ke coklatan. Bawang aja bisa berubah. Apalagi hubungan kita yang sudah 6 tahun bersama ya, Po. Ah, elah udah sekarang masukin dah tuh ayam sama udang cincangnya. Tak ada lagi yang kuingin. Selain bersatunya ayam dan udang. Meskipun sudah tercincang dan tercabik tak beraturan. Lo tadi sarapan nelen buku pulsi ya? Nama cahaya mataharinya? Ah, elah ngaco lu ngomong. Yee, kan anak kekinian, Po. Udah, udah terusin dah. Entah kan, lo masukin dah, No. Nah, entah kan, lo bumbuin dah tuh dengan lada, garam, kecap manis, sama saus tiram. Oke. Nah, entah kan, lo bumbuin makanan boleh ya. Tapi jangan bumbuin cerita tentang orang lain. Apalagi lo ngaduh dong, Mbak. Ya, itu mah gosip namanya. Nah, ini namanya kulit Bumpia. Langsung beli jadi aja, gak usah ribet-ribet. Eh, ribet? Seperti punya kakak kayak mbak gini ya? Ribet-ribet gini. Yee, jangan bercanda namanya itu, bercanda cacah ini. Ambil dah tuh selembar kulit Bumpia, lalu masukin bahan sama isinya. Jangan pelit-pelit. Kalau mau banyak rejeki lancar, kaya rapi Ahmad, No. Nah, sekarang lo gulung, Datu. Oh, jangan lupa, Pok. Gulungnya yang padat. Seperti padatnya penumpang KRL jam 8 pagi. Sesak. Biasa, Datu. Panasin minyaknya. Kalau gak panas, lo melin. Pet, Nah. Panasnya minyak tidak akan sepanas ketika aku melihat dia menikah dengan sahabatku sendiri, Pok. Sakit, Pok. Sakit. Yaudah, lo anggap aja tuh cilumpia mantat lo. Cubin Datu dia ke dalam minyak panas. Oke, Pok. Ini mantan gue. Yang ini sahabat gue yang nikung. Rasain lo. Gue masukin semua ke minyak panas. Tapi jangan lupa diangkat. Nanti gosong. Malah gue yang rugi. Nah, kita mau bikin bahan kotelannya nih. Biar saling menungkapi kaya mantan lo. No, sama sahabat lo. Nah, kok ah. Nah, sekarang lo blender, Datu. Air sama si cabe. Andai saja ada alat seperti ini. Untuk mempersatukan ikhsan manusia. Tentunya Marsha Arwan dan Erumi tidak akan putus di tengah jalan. Tapi di pinggir. Nah, taklano. Kalo udah kecampur, lo panas, Datu. Si kompor. Nah, lo masukin, Datu. Garam dan sedikit kecap ikan. Sedikit aja. Kayak pengorbanan lo buat dia, Noh, Noh. Noh, Noh. Yang kebanyakan. Terus, lo nyesel dah sekarang. Beuh, mantap. Udah mendidih nih, Pok. Kayak otak gue. Kameramen, Kalo lo bikin cakep nih gambar, Gue bagi lulumpianya. Asli! Sub indo by broth3rmax